Guna keren, bali lahir, lima korek Gua kecil, 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 gua kecil Minggu ini jalanan dimana-mana tambah rame ya Kembali rame karena anak-anak sudah masuk sekolah Selamat ya untuk anak-anak ya Ada yang naik ke kelas baru, ada yang naik ke tingkatan baru Dari SD ke SMP, kalau sudah masuk sekolah mana? Kuliah dong Oh langsung kuliah Oh berarti itu kemarin ada benjol di jidatnya biru-biru Karena dia mungkin belajar terlalu keras kali ya Kejendot lagi baca buku Oh lagi baca buku kejendot ya Selamat pagi Ini kelihatan seperti orang tua murid yang luar biasa Anak-anaknya sudah diantar ke sekolah tadi pagi Belum teh, belum Belum ya Ya memang penonton Sarah Sen ini mudah sepanjang Hai Mungkin di rumah lagi ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru ngantar anaknya ke sekolah tadi pagi ya Selamat ya anaknya sudah masuk sekolah Semoga bisa menjadi generasi penerus yang hebat-hebat Sekolah terus Anak saya baru masuk nanti tanggal 19 Tapi kalau raja tuh sih lagi izin karena lagi ada turnamen basket di luar kota Jadi untuk anak-anak yang belum masuk sekolah masih ada kegiatan lain Semoga selalu aman dan nyaman dan selamat dimanapun mereka berada ya Dan ukir prestasi terus Tapi di samping berita bahwa anak-anak sudah masuk sekolah Ada juga berita yang baru-baru ini lumayan bikin saya terutama sebagai orang tua Saya rasa gak perlu jadi orang tua untuk sedih ngeliat berita seperti ini Ini lumayan bikin miris banget loh Boleh diputerin ya videonya dikit aja Ini yang masih sering kita lihat Setiap bulan, setiap minggu Suka ada video-video viral kayak gini Ini yang saya gak ngerti kok bisa ada ya Lagi-lagi tersebar video viral Ini menampilkan adegan bullying di kalangan pelajar Dan kalangan pelajar ini kalangan pelajar sudah mahasiswa malah Ini terjadi di satu universitas di Jakarta Harusnya universitas yang lumayan terhormat juga Ini saat temannya dibully yang bikin sedih adalah mahasiswa lain Itu sama sekali gak membantu korban Malah ikut bersorak, ikut menepuki Dan kalau gak salah ini yang dibully ini Seorang pelajar yang berkebutuhan khusus Bukan ini aja video viral yang lagi beredar Mungkin ada banyak kemarin yang ngeliat juga Anak SMP, ini kan pelajar Anak SMP yang ngebully ada satu cewek Yang lain ada disitu Bukan yang ngebantuin juga malah ikut foto-foto Beberapa waktu lalu ada anak SD Kenapa ini masih terjadi? Kan sering banget dibahas sih di televisi tentang bullying Saya bukan bermaksud untuk bikin ini acara jadi acara yang sedih Terus penuh depresi atau apa Tapi ini kayaknya satu topik yang perlu banget untuk dibahas Saya gak tau apakah kalian pernah korban bullying Atau orang-orang yang ikut ngebully Atau gak ngebully tapi ada disitu disaat orang kena bully Itu sama aja salah juga Jadi kalau misalnya kita ngeliat orang digituin Anak digituin Please harus punya keberanian untuk stop Untuk narik anak itu Untuk stop semuanya Karena gak ada dampak yang baik dari bullying Dampak dari bullying itu bisa macam-macam ke sang anak Sang anak yang dibully, victim atau korban Itu bisa jadi stres dan depresi Ini bisa memicu berbagai macam penyakit Dan karena kondisi psikologis berhubungan dengan kondisi fisik kita Itu akan memperparah kalau misalnya si anak itu punya satu penyakit juga Selain itu juga lebih berbahaya lagi apabila korban mencapai tahap keputus asaan Dia memandang dirinya negatif Karena tiap hari dicap bahwa dirinya tidak baik di mata masyarakat Diledek-ledek dan lain sebagainya Bisa mengakibatkan seorang anak ini jadi frustasi tentang kondisi dirinya Dan itu biasanya yang sudah-sudah saya sering baca Itu bisa akhirnya jadi sesuatu yang Apa namanya yang tragis banget Apakah itu anak misalnya bunuh diri atau segala macam Kalau pun gak sampai ke situ bisa menurun prestasi akademisnya Ini sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa bullying Memiliki hubungan yang negatif dengan prestasi Baik itu prestasi belajar di sekolah Prestasi dan performa kerja di lingkungan kantor Jadi gak ada baiknya Dan untuk yang ngebully Emang apa sih ngedapet apa sih Sorak-sorak Terus kayak foto yang lagi berapa Video lagi beredar anak SMP Yang ngebully seseorang Terus suruh nyium tangannya Terus apa di foto What are you trying to get gitu Kita yang ngeliat juga gak berpikir anda Seseorang yang hebat juga gitu Nah alangkah baiknya juga Kalau sudah menjadi orang tua Untuk selalu ngajarin anak-anak Untuk bersikap baik Bertutur kata yang baik juga Kita kalau di depan anak-anak Kalau bersama teman Gak usah meledek-ledekkan Karena anak meniru Kalau kita ngeliat Lo gendut Lo ini pahalo ini Anak kita nanti ke temannya juga akan begitu Itu juga satu bentuk bullying juga Jadi kita sebagai orang dewasa Harus bisa mengasih contoh yang baik Oke? Setuju? Senyum dong Senyum dong Biar semangat Sorry ya Karena saya tuh ibu-ibu banget Jadi saya tuh Ya selain supermodel ya Dan bintang film Dan pembawa acara Dan Diva Nanti sebentar lagi album saya keluar Tapi bukan untuk dijual Bukan untuk dijual Iya soalnya albumnya cuman Berapa? Cover doang Jadi gak ada musiknya Jadi foto gue CD kosong Jadi bukan untuk dijual Hebat banget ya Hebat banget Jadi Enggak tapi saya harus Saya harus Apa namanya Bicara soal topik ini Karena menurut saya Tiap tahun kita ngomongin terus Tapi selalu aja kejadian Jadi mungkin harus dimulai dari Apa? Dari rumah Kalau sekolah gak bisa ngajarin Murid-muridnya untuk Melakukan seperti itu Karena itu jelas-jelas Murid-murid Satu universitas Atau satu sekolah Dan lain sebagainya Mungkin dari rumah dulu aja Dikasih foundation Dikasih basic yang baik Anak-anak untuk Untuk apa namanya Berinteraksi dengan baik Sesama manusia Sesama makhluk hidup Bukan cuma manusia aja Sama binatang juga Jangan ngebully Sama apapun gitu ya Supaya kita semua Di negara Indonesia ini Bisa punya negara yang aman Untuk semua umur apapun Oke Oke Iklan dulu Tamu gue kece-kece hari ini Jangan kemana-mana Tetap disini Hey 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 Terima kasih telah menonton